Selamat siang, selamat datang di kandang kambing karya manis, PAM. Kampung Pabuaran, Desa Tanjung Manis. Kita disini menyediakan domba garut, jenis domba garut. Ini apa? Pembesaran ya? Pembesaran. Pembesaran. Stok buat hari raya. Pembesaran dari umur, ada yang umur 3 bulan, umur 4 bulan. Varias. Varias ya? Itu yang cewek itu. Itu bibitan. Itu pembudidayanya, pengandakan. Nah, kita keliling-keliling ke belakang. Bagi permisa yang ingin berkunjung, boleh datang saja ke kampung Pabuaran, Desa Tanjung Manis. Nama kelompoknya, karya manis, PAM. Kalau ini jenis, ampun tuh jenis. Ini ada lagi, Otawa nih. Ini apa ya? Pembus. Budi, ada apa? Pembesaran ya? Ini pembesaran. Jenis otw, otawa. Korban ya, bisa aja. Bagi pembesaran yang ingin berkunjung, silakan berkunjung ke Kampung Pabuaran, Desa Tanjung Manis. Sentra Pertanakan Domba Karya Manis. PAM. Silakan aja yang bagi, yang minat atau yang ingin berkunjung, silakan berkunjung ke tempat kami. Di Kampung Pabuaran, Desa Tanjung Manis. Karya manis, PAM. Kecamatan Hanyar, Kabupaten Serah. Nah. Ini kandang baru. Domba baru, kandang baru. Ini dari karya pengandaran. Kandang kambing profitable pengandaran. Ini baru jadi nih. Bisa bongkar pasang nih. Bisa dipesan. Lalu bisa, perbisa yang mau pesan. Kandang kambing, apa? Fertable. Pengandaran boleh, bisa dipesan di nomor. Di bawah ini. Oke. Apa, jika kakak prumisa mau lihat, lihat ya boleh datang di kandang domba Karya Manis. Di Kampung Pabuaran, Desa Tanjung Manis, Kecamatan Hanyar. Belakang rumah Haji Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Pauji, SH. Sebagai Kepala Desa Tanjung Manis, Kecamatan Hanyar, Kabupaten Serang. Alhamdulillah, pada siang hari ini, kami sebagai Kepala Desa dalam rangka mesejahterakan masyarakat wabil khusus Desa Tanjung Manis, mengadakan pertenakan domba, domba garut. Yang Alhamdulillah, kita sedang proses berternak. Alhamdulillah, kita memiliki domba garut sekitar 60 ekor. Terus, domba, apa namanya, kambing etawa. Terus, kita punya penjantan juga, sane, sanen, dan alpin. Di mana, kami sangat tertarik dengan pembudidayaan ini. Dengan harapan, bisa masyarakat ini bisa memiliki kambing-kambing yang berkualitas. Dan tentu, harapan saya sebagai Kepala Desa, dengan diadakannya ternak kambing di wilayah Tanjung Manis, mudah-mudahan bisa memberi satu edukasi terhadap masyarakat mengenai tentang pembudidayaan kambing atau domba di Desa Tanjung Manis. Dan kami, Alhamdulillah, pada siang hari ini, kami membeli kandang kenokdon yang dari pengandaran. Jujur, saya memberikan apresiasi dengan kualitas kenokdon yang luar biasa, rapi, apa namanya, rapi, bagus, dan kami puas dengan pelayanan dari kandang kenokdon bagi khusus dari pengandaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.